Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa kembali lagi di channel Nogak di rumah youtube Kali ini saya mau unboxing Ini ya Berapa peralatan yang saya Order Biar online Belinya ke Supreme ya Supreme Dot Tokopedia Supreme ID Jakarta Utara ya Kejualan Alat-alat mikrokontroller lengkap Nah ini untuk manifestnya Kemudian Kita akan buka Seperti apa ada di dalamnya Dan Ini paketnya ya Disini ada Dua buah MP 102 motherboard Protoboard Untuk eksperimen Arduino Kemudian Jumper Jumpernya banyak ya Ini udah waktunya baru Jadi bagi Jumper semangat baru Maka Kita harus Pergunakan jumper baru Jumper lama Lupa saya naruhnya Kemudian Ini ada knob Ini ada knob Kemudian ada Motor controller Kemudian ada Sensor arus Dan Tegangan ACS712 Kemudian ada Power supply MB102 Ada regulator Regulator Ini regulator 2596 Yang Yang model Tiga Potensi Dan Yang paling penting Ini yang saya Nggak mau ribet Adalah probe Untuk osiloskop Ini untuk probe Osiloskop ini Ada dua Nih ya Bukannya dua Iklannya Sampai 100 MHz 100 MHz Ini 1 x 10 1 x 10 Ini sudah sangat cukup X 10 Untuk mengukur AC220 Kemudian Ini ada Kalibrator Dan lain-lain Nih Tipenya ya P6100 100 MHz X 10 X 1 Jadi Kalau Anda Nggak mau repot Ini harganya Termurah Di Jakarta Di toko online Dengan Toko Supreme Dot ID Ini 89.900 Seperti ini Bentuknya Ini probe Untuk high voltage Ini ada Candrolannya ini ya Ya Seperti osiloskop Dan ini Sangat penting Duguna Untuk Mengatenuasi Sinyal Yang Tegangannya besar Agar bisa dibaca Oleh osiloskop Dengan Pembacaan Berapa ya Kalau osiloskop Itu 10 ya 10 volt Jadi dia Mas 10 Dibagi 100 Dibagi 100 Dibagi 101 Ini Mampu nggak Nih Kalau 100 Dibagi Berarti 100 volt Mampu nggak Nih 220 Nah ini Saya Nggak yakin Ini Saya harus Membuat Probe 1x100 Oke Nanti Kita Buat Untuk Yang 1-100 Ini Yang 1-10 Saja Itu Mirsa Ya Terima kasih Sudah Menyaksikan Kita Tunggu Video-video Berikutnya Yang Berhubungan Dengan Alat-alat Ini Di Channel Ngoprek Di Rumah Youtube Dan Ini Pemirsa Untuk Testing Daripada Probe Ya Ini Saya Lagi Melakukan Pendalaman Dulu Jadi Belum Saya Bikin Shooting Untuk Konten Osiloskop Ini Saya Lagi Membuat Inverter Dengan Cara Lain Ini Tidak Bekerja Ini Makanya Tidak Saya Shooting Belum Bisa Keluar Sinyal Kemudian Ini Sekarang Ini Ada Trafo Trafo Penurun Tegangan Itu Yang Bekas Dari Adaptor Ini Kemudian Karena Kan Port Nya Rusak Kemudian Modul Nya Rusak Jadi Saya Ganti Dalam Dan Ini Saat Ini Lagi Ngetes Ini Probe Ini Yang Bisa Dilihat Sendiri Ini Hasilnya Ini Kalau Tidak Percaya Ini Saya Copot Masukkan Lagi Sinyal Ini Adalah Sinyal AC Sinyal AC Di 22 10 Volt Kalau Diturunkan Seperti Ini Kita Melihat Ini Garis Sinus Seperti Apa Ini Saya Lagi Melakukan Pendalaman Dulu Mengenai Leveling Tepat Atau Tidak Terus Ini Hubungannya Sama Pembacaan Dan Lain Lain Jadi Nanti Saya Buat Kontennya Kalau Saya Sudah Memahami Apa Dan Bagaimananya Simpelnya Bagaimana Cara Mengukur 220 Volt Dengan Osilosok Begitu Seperti Apa Yang Aman Dan Sebaiknya Seperti Apa Itu Sampai Sekarang Belum Belum Saya Temukan Itu Makanya Saya Beli Probe Ini Saya Ingin Buktikan Seperti Apa Kalau Probenya Sendiri Seperti Ini Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Ini Copot Bisa Dipasang Copot Probenya Ini Berupa Sambungan Dan Selain Sambungan Yang Yang Penting Ada Kalibrator Disini Ini Yang Saya Pengen Tahu Hubungan Kalibrator Ini Sama Sama Ininya Hubungan Dengan Akurasinya Itu Terus Juga Hubungan Sama Port Kalibrator Yang Ada Disini Ini Yang Perlu Harus Didalami Dulu Servis Manual Jangan Langsung Blablabla 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 Nggak Jelas Kemudian Kita Tidak Tahu Apa Yang Kita Lakukan Jadi Semua Harus Ada Dasarnya Untuk Membuat Konten Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima Sampai